Ketika pengadilan akan meminta memohon lelang kepada KPKNL, hal apa yang perlu dipersiapkan atau syarat-syaratnya meliputi apa saja? Apakah dalam lelang eksekusi itu, misalnya lelang eksekusi terhadap sebidang tanah, diperlukan atau diharuskan ada sertifikat hak miliknya misalnya? Atau tidak? Apakah permohonan lelang itu harus diajukannya manual atau ada suatu aplikasi? Dalam hal apa, pengadilan itu harus meminta bantuan jasa penilai? Tadi ada syarat khususnya juga pengumumannya. Betul, harus diumumkan. Betul. Pengumuman ini, apakah ada keharusan menggunakan misalnya surat kabar? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau di pengadilan ini ada lelang eksekusi setelah adanya permohonan eksekusi di pengadilan, kalau itu adalah berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang, ujungnya tentu saja adalah lelang eksekusi. Mungkin bisa dijelaskan lebih dahulu, Pak Diki. Ada lelang eksekusi, ada lelang eksekusi non-eksekusi wajib, ada lelang non-eksekusi sukarela. Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih Pak Hasan. Ini kepada para pemirsa juga ini ya. Istilahnya apa? Podcastnya Pak Hasan? Podcast di Jen Badilum atau Podium? Podium. Ya, selamat kepada Podium ini. Semoga terus di Podium ya Pak Hasan. Bahwa lelang itu ada tiga jenis atau tiga kategori sebenarnya. Berdasarkan PMK 213 yang mengutip juga mengambil dari PMK 27, bahkan dulu itu di PMK 40 tahun 2006, setelahnya ada PMK 93. Sama, dari dulu dipertahankan ada tiga jenis, yaitu lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib, dan lelang non-eksekusi sukarela. Nah, kenapa disebut lelang eksekusi? Karena dia melaksanakan putusan hakim atau yang dipersamakan dengan itu. Kemudian, yang kedua, lelang non-eksekusi tapi wajib. Yang ketiga, lelang non-eksekusi tapi sukarela. Nah, kenapa disebut wajib? Dia bukan pelaksanaan putusan hakim atau yang dipersamakan dengan itu. Tapi, ada perintah undang-undang bahwa penjualan asetnya harus melalui lelang. Contohnya, ketika barang-barang inventaris milik pemerintah, itu in general, secara prinsip harus dijual secara lelang. Maka disebut wajib. Meskipun dia non-eksekusi. Yang ketiga adalah non-eksekusi sukarela. Artinya, tidak ada paksaan dari undang-undang. Tidak ada putusan hakim atau yang dipersamakan dengan itu. Jadi, orang, siapapun subjek hukumnya bisa menjual tidak melalui lelang, tapi dia kemudian secara sukarela mengajukan dirinya, mengikut menjual barangnya secara lelang. Contohnya, kalau yang non-eksekusi sukarela tadi. Baik, badan hukum swasta mungkin. Betul sekali. Pak Hasan, misalnya, sebagai warga negara Indonesia, ingin menjual sepeda Pak Hasan ini. Kan sebenarnya Pak Hasan bisa jual tidak melalui lelang sepedanya. Bisa kemana-mana itu Pak Hasan mau jual. Bapak bisa datang ke kantor lelang, istilahnya KPKNL, atau ke pejabat lelang kelas 2. Ini saya mau jual barang saya berupa sepeda melalui lelang. Nah, Pak Hasan bisa tetapkan limitnya berapa, kapan minta lelangnya. Itulah yang disebut dengan sukarela. Kemudian kembali kepada masalah lelang eksekusi ya. Lelang eksekusi tadi ini adalah lelang eksekusi putusan pengadilan, atau yang dipersamakan kurang lebih. Kalau yang dipersamakan ini contohnya apa saja? Baik. Yang paling rame aja barangkali Pak Hasan. Yang paling rame itu adalah tentunya lelang eksekusi pasal 6, Undang-Undang Hak Tanggungan. Itu tentunya kita semua paham, karena ada eksekusi di situ di pasal 6, tapi juga ada kekuatan sertifikat hak tanggungan di situ. Namun, untuk kekuatan pasal 6, ini hanya diberikan kepada pemegang hak tanggungan pertama saja. Itu. Nah, dari sisi jumlah, mungkin saya jelaskan saja sedikit di sini, ke Kodium, bahwa almost 80% lelang di kita itu kurang lebih 30-40 ribu prekesnya per tahun. Nah, almost 80%, 80% itu lelang pasal 6. sisanya lelang yang lain. Jadi, Bapak bisa bayangkan, jenis lelang ini mendominasi pelaksanaan lelang di Indonesia. Dari sisi capaian pun, jenis lelang ini termasuk the big three dalam raihan lelang di Indonesia. Demikian, Pak Osir. Kalau hak tanggungan ini salah satu contoh lelang eksekusi, berarti fidusia mungkin juga lelang eksekusi ya. Dan mungkin hal-hal lain. Kemudian, kita fokus ke lelang atas putusan pengadilan. Atau pengadilan yang meminta lelang. Ketika pengadilan akan meminta memohon lelang kepada KPKNL, hal apa yang perlu dipersiapkan atau syarat-syaratnya meliputi apa saja? Dari tiga jenis lelang, ada satu jenis lelang yang mungkin paling tua umurnya. Yaitu namanya lelang eksekusi pengadilan. Di sini disebut lelang eksekusi pengadilan karena di dalamnya terdapat mungkin bisa saja lelang eksekusi berdasarkan pasal 14 tentang hak tanggungan. Atau ketika ada gugatan perdata biasa yang kemudian harus dieksekusi. Dan lain-lain. Nah, itu termasuk kerumpun jenis lelang eksekusi pengadilan. Nah, untuk dokumen persyaratan, Pak Hasan, dokumen persyaratan itu kita bagi menjadi dua. Nah, ini teman-teman podium kebanyakan dari pengadilan ya, Pak Hasan ya. Pengadilan. Jenis dokumen yang pertama disebut dokumen persyaratan umum. Yang kedua dokumen persyaratan khusus. Kenapa disebut umum? Karena dari tiga jenis lelang ini, misalnya salah satunya jenis lelang eksekusi. Nah, yang jenis lelang eksekusi, ini semuanya sama, Pak Hasan. Makanya disebut umum. General. Jadi, lelang eksekusi ini ada 17 jenis. Nah, dari 17 jenis, salah satunya lelang eksekusi pengadilan. Nah, ini sama syaratnya. Apa saja? Yang pertama, perlu adanya surat keputusan penunjukan penjualan. Di sini, atau surat tugas misalnya. Kemudian, barang apa yang akan dilelang itu? Harus ada daftarnya. Kemudian, ada surat persetujuan dari pemegang HPL atau hak milik ketika dia adalah hak sekunder di atas hak primer. Nah, ini kita juga minta ada persetujuan. Namun, persetujuannya bisa persetujuan sebelum diajukan lelang atau ketika haknya diberikan dahulu. HGB atau HPL atau AKP-nya ketika baru diberikan. Kemudian, nomor rekeningnya berapa sih akan dituju kalau laku? Selanjutnya, nah ini yang menarik, adanya NPWP. Kenapa NPWP diperlukan? Ini perlu untuk mengkonfirmasi apakah pemohon ini termasuk wajib pajak yang kaat. Ini. Nah, kemudian, keterangan dari penjual apabila memang ada syarat tambahan. Ini. Kalau tidak ada tambahan, sebenarnya tidak diperlukan. Kemudian, ini penting nih, kalau tadi Pak Hasan membedakan misalnya ada hak tanggungan, ada fidusia, ya. Ketika lewat pengadilan, kan dua-duanya bisa lewat pengadilan juga. Nah, untuk barang bergerak, ini harus ada pernyataan penguasaan fisik. Fisiknya tidak dikuasai, tidak dinyatakan dikuasai, lelang tidak bisa dilaksanakan Pak Hasan. Kemudian, foto objek lelang, tentunya yang terbaru. Kemudian, nah di sini ada bukti pembayaran bea permohonan. Ya, kalau di pengadilan istilahnya apa ya? Uang pajar atau apa ya? Nah, di kami itu bea permohonan. Nilainya Rp150.000. Kemudian, untuk, apa namanya, lelang eksekusi pasal 6, eksekusi pahadilan, dan lelang eksekusi harta Pak Elit, ini memang dibedakan dengan jenis yang lain. Kenapa? Karena lelang eksekusi pengadilan sebenarnya termasuk lelang yang banyak. Jadi ya, kita tarif untuk penerimaan negara lah. Tapi bukan buat kami nih Pak Hasan, buat negara nih. Itu yang umum pada prinsipnya. Jadi, kalau pun lelang eksekusi harta Pak Elit, itu prinsipnya sama dengan tadi tuh. Ada rekening, dan lain-lain di situ. Nah, kemudian ada yang kedua, yaitu dokumen persyaratan yang bersifat khusus. Kenapa disebut khusus? Karena ini hanya lelang eksekusi pengadilan saja. Kalau bukan lelang eksekusi pengadilan, ini enggak seperti ini. Jadi berbeda-beda. Makanya disebut khusus. Tapi khusus pun dibagi dua ini. Podiumnya. Yang pertama adalah yang memang khusus disampaikan pada saat permohonan. Jadi, sebagai lampiran permohonan. Yang kedua, nanti pas sebelum lelang, baru diserahkan. Nah, untuk yang disampaikan pada saat permohonan, itu yang pertama, putusan atau penetapan pengadilan. Tentunya ini yang menjadi dasar untuk pelaksanaan. Kemudian, adanya, ini dia, penetapan unmaning. Jadi, harus ada unmaning-nya. Betul. Kemudian, ada penetapan sita. Ada berita acara. Ada rincian utang. Nah, misalnya, ketika berasal dari eksekusi pasal 14 dan menang-menang-menang-menang atau eksekusi pasal 178 hipotek. Yang membuat perincian utang, itu dari pengadilan. Namun, nanti tentunya berdasarkan perincian utang dari bank. Misalnya gitu. Kemudian, bukti fotokopi kepemilikan. Nah, ini jadi menarik nih. Saya yakin Pak Aslan bakal nanya ke depan. Jadi, prinsipnya, harus ada bukti kepemilikan atas objek yang akan dilelak. In principle. Kemudian, adanya ketika barangnya tidak berwujud. Kadang-kadang kita akan mengenal sekarang benda tidak berwujud, yang bisa kita jual. Harus ada bukti yang menunjukkan hak tersebut. Kemudian, ini juga yang menarik, ada laporan penilaian atau penaksiran. Berikutnya adalah, ada dokumen persyaratan khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan tadi. Yaitu, tentunya pengadilan harus memberitahukan kepada tereksekusi. Nah, surat pemberitahuan ini harus disampaikan. Kemudian, pengumuman lelang. Bukti pengumumannya harus disampaikan. Kemudian, yang ketiga, SKPT atau SKT. Ini yang seringkali jadi momok nih bagi teman-teman para jurusita mungkin ya. Kalau nggak terbit, SKPT, bubar tuh lelang. Kemudian, pernyataan tanggung jawab formil, kalau memang lelangnya mau digunakan, SKPT itu mau digunakan berulang, Pak Hasan. Itu boleh. Dalam waktu 6 bulan. Kemudian, kalau misalnya bank mau jadi pembeli, padahal jaminannya ke dia sendiri. Menggunakan act of the command. Bahasa Belgia. Di Belgia malah lebih banyak menggunakan istilah ini nih. Waktu di Belanda, saya nggak menemukan ini nih, Pak Hasan. Nah, yang terakhir adalah berita acara Unwizing. Untuk yang mana ketika yang dijual adalah barang bergerak dengan total limit paling sedikit 5 miliar. Demikian, Pak Hasan. Jadi ini urannya panjang tadi ya. Tapi kita akan setanya satu-satu. Tadi dikatakan salah satunya ketika lelang, itu ada pernyataan bahwa penjual itu menguasai barang bergerak. Betul. Itu wajib? Wajib untuk barang bergerak yang berwujud. Misalnya mobil. Betul. Berarti penjual pengadilan harus menguasai fisik mobilnya. Menguasai fisiknya. Karena ini juga, kalau di kami, kami pasti akan melakukan sita terlebih dahulu. Tapi pada prinsipnya, sita ini kalau di kami, biasanya penguasaan benda yang disita itu tetap pada sita-sita. Itu repot deh, Pak Hasan. Ini prinsip tapi ya. Betul, betul. Di kami prinsip. Karena ini ada lakar belakangnya, Pak Hasan. Dulu kejadian di before 2015 ya. Sebelum norma ini tentunya. Itu tidak kita wajibkan. Artinya, itu sesuatu yang bukan mandatory. Nah, setelah lelang, ternyata objeknya tidak bisa dikuasai oleh si pembeli. Bahkan ternyata dijual lagi oleh orang lain, Pak Hasan. Nah, itu kan jadi rame. Jadi masalah-masalah. Betul. Menimbulkan masalah. Makanya dalam praktek kita di pengadilan juga, ya ada improvisasinya. Bagaimana supaya bendanya secara fisik dikuasai, kan? Kita kuasai. Kemudian tadi syarat ini panjang lebar. Sudah dikemukakan. Ya ada syarat khusus, syarat umum. Tadi karena pasti akan ditanya mengenai dokumen kepemilikan. Apakah dalam lelang eksekusi itu, misalnya lelang eksekusi terhadap sebidang tanah, diperlukan atau diharuskan ada sertifikat hak miliknya, misalnya? Atau tidak? Norma ini kan sebenarnya bersumber dulu dari PP-1061 ya. Kemudian diubah PP-2497 ya terakhir. Sampai sekarang belum ada perubahan mendetil. Hanya di PP-18 2021 tuh. Sedikit diubah di beberapa bagian. Norma ini ada di rezim hukum tanah. Dan rezim itu memberikan ruang bagi lelang eksekusi tidak perlu disertai dengan dokumen kepemilikan. Artinya, yang namanya eksekusi kan bisa saja si eksekutor menguasai fisiknya. Karena si tereksekusi, misalnya suka rela nih. Ya bolehlah sertifikatnya ambil. Tapi bisa juga si tereksekusinya. Enak aja gue dieksekusi. Nggak akan gue kasih. Kan gitu. Makanya, kaidah kita tentunya harus memberikan ruang ketika eksekutor tidak memiliki dokumen kepemilikan. Lelang, fine-fine aja meskipun tanpa disertai dengan dokumen kepemilikan. Jadi ini menjadi catatan ya. Kita highlight bahwa tidak harus ada dokumen kepemilikan ketika itu adalah lelang eksekusi atas dasar putusan pengadilan. Apalagi putusan pengadilan. Karena dalam praktik, kadang-kadang kita menjumpai juga ada kesulitan. Ya mungkin ini masalah penerapan di lapangan. Kadang-kadang ada pengajuan lelang, tapi rupa-rupanya diminta. Sertifikat hak miliknya misalnya. Atau dokumen kepemilikan. Padahal pengadilan belum tentu memilikinya. Tapi masih sudah disita oleh kami. Betul. Mungkin sedikit dipemahaman atau dikoordinasi. Ini masalah penerapan saja. Baik. Secara normal begitu, Pak. Normatifnya kan bisa. Nah, betul. Kemudian permohonan lelang tadi. Apakah permohonan lelang itu harus diajukannya manual atau ada suatu aplikasi? Nah, ini yang menarik nih pertanyaannya. Jadi PMK sekarang kan 213. Mulai berlaku itu di Maret 2021. Dan kami rasa di tahun ini sudah perlu diganti lagi nih, Pak Hasan. Nah, di PMK 213, diawali permohonan itu dengan permohonan elektronik. Tapi kemudian setelah dinyatakan lengkap, baru fisiknya harus diterima paling lambat 14 hari kerja. Sejak tanggal tiket. Kalau lewat 14 hari kerja harus dari awal lagi. Nah, setelah diterima baru bisa ditetapkan. Nanti yang baru, tidak perlu fisik, kita harus tetapkan langsung tuh, Pak Hasan. Di PMK yang baru yang rencananya di Oktober atau November ini diundangkan. Mohon doanya dari podium dan dari Pak Hasan ini. Ya, ini PMK lama saja saya belum baca tuntas, Pak. PMK 213 2020. Sudah belum lagi. Betul, Pak. Nah, ini ngomong-ngomong mengenai PMK. Ini kan ada Vendureh Lemen 1908. Apakah itu juga mengacu kepada itu juga? Baik. Iya, Pak Hasan. Ini, kami juga mohon doanya nih. Sampai saat ini, norma tertinggi lelang adalah Vendureh Lemen yang dijabarkan dengan pendu instruksi. Di bawahnya lagi ada PMK-PMK yang terakhir tadi, Pak Hasan. Sampai kan, PMK 213. Nah, teman-teman podium, jadi memang Vendureh Lemen ini adalah norma tertinggi karena sesuai dengan prinsip konkordansi ya, Pak Hasan ya. Yang kita ketahui bersama di sistem hukum kita. Namun memang pada praktiknya ada beberapa kaedah di norma itu yang tidak lagi efektif. Sehingga yang pasti efektif itu yang diatur di PMK 213. Jadi dia penjabaran, tapi memang ada beberapa yang kemudian disesuaikan dengan kondisi saat ini. Contohnya, di Vendureh Lemen bisa lelang kredit, Pak Hasan. Pak Hasan kalau mau beli lelang, bayar 3 tahun misalnya. Nah, di PMK kita, tidak boleh lagi kredit. Paling lama 5 hari kerja. Contohnya seperti itu, Pak Hasan. Kalau tidak 5 hari, one prestasi. One prestasi. One prestasi lelang. Jadi lebih simple lah tidak menimbulkan masalah-masalah baru. Kembali ke syarat-syarat lelang tadi. Salah syaratnya ketika akan lelang juga penjual ini punya kewenangan untuk menentukan harga limit. Atau nilai limit. Dalam hal apa, pengadilan itu harus meminta bantuan jasa penilai. Ini juga pertanyaan menarik. Karena sebenarnya, untuk pengadilan, kami memberikan ruang yang luas loh, teman-teman podium ini. Kenapa? Jadi kami memperlakukan yang berbeda antara yang dilakukan secara parate dengan yang dilakukan atas perintah atau penetapan ketua. Nah, untuk yang parate, contohnya, fidusia, gadai, misalnya, hak tanggungan. Karena hipoteks sudah ada di tahun 84 itu ya. Nah, termasuk eksekusi harta pilot, ini 4 jenis ini, kita batasi untuk penetapan nilai limitnya Pak Hasan. Yang pertama, bahwa ketika dia sudah masuk ke angka 5 miliar, maka dia harus menggunakan penilaian. Istilahnya penilaian di kami itu. Nah, artinya, kalau penilaian itu hanya bisa dikeluarkan oleh dua institusi lah, saya menggunakan istilah itu. Baik, bisa oleh penilai pemerintah atau penilai publik. Nah, tapi bagi pengadilan, sebenarnya, penilaian, apa, penetapan nilai limit, tidak dibatasi seperti yang empat tadi. Jadi, bisa menggunakan penilaian atau penaksiran. Nah, penaksiran ini bisa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kompetensi yang dipandang cukup, yang berasal dari internal pengadilan, misalnya. Siapa tahu, ke depan para jurusita ini semakin siap menjadi seorang penaksir nih, Pak Hasan. Nah, kalau berkaca ke perbankan ya, mereka punya divisi legal dan biasanya di divisi itu mereka menaksir itu ya. Saya nggak tahu di pengadilan apakah seperti itu atau bagaimana. Jadi, konteks penentuan nilai limit menggunakan jasa penilai dalam PMK 213 itu adalah konteksnya tadi ada empat hal ya. Sebenarnya, prinsipnya itu hanya lelang harta pilot, lelang hak tanggungan, lelang eksekusi fidusia sama gandai. Makanya hak tanggungan dan fidusia ini termasuk ketika pengadilan yang melelang. Tidak. Untuk yang lewat pengadilan, kita tidak lagi memunculkan lagi namanya hak tanggungan, mau fidusia, namanya jenisnya lelang eksekusi pengadilan. Lelang eksekusi pengadilan. Jadi tidak perlu ada... Tidak perlu. Tidak harus maksudnya ya. Kalau pakai, boleh. Kalau Bapak mau boros-boros dengan bayar KJPP, ya silahkan. Kalau nggak pakai bayar KJPP, monggo saja. Karena di pengadilan banyak juga, kalau ini kan konteksnya misalnya hak tanggungan. Padahal di pengadilan ini banyak lelang yang didasarkan pada putusan pembayaran sebesar uang. Mungkin nilainya cuma 100 juta, 200 juta. Tadi, masalah biaya tadi. Artinya ini bisa, pengadilan bisa penaksiran sendiri ya. Tidak perlu jasa penuh. Tidak perlu. Tidak perlu pakai tadi apa, KJPP. KJPP. Ya, disini mungkin kalau KJPP ada nonton, saya tidak mengecilkan KJPP ini disini. Tapi, lebih memberikan ruang bagi penjual untuk, misalnya, ketika secara prinsip efisiensi, tentunya, tidak, tidak, make sense ya. Tadi 100 juta, sementara BKJPP 20-30 juta, misalnya. Ya tentunya, tidak. Kalau kata, apa siapa namanya? Richard Posner ya. Itu tidak memenuhi prinsip economic analysis of law. Economic analysis of law. Posner ya. Kemudian, Satu lagi Pak Hasan, saya perlu sampaikan. Untuk nilai limit, tapi ada pelakuan yang sama untuk semua. Yaitu, berlaku, hasil penilaian yang jadi bahan untuk nilai limit, itu 12 bulan. Satu tahun ya. 12 bulan, kami menggunakan istilahnya. 12 bulan, ya. Oke, kemudian dalam penilaian, ini biasanya kan ada nilai pasar. Ada nilai likuidasi. Nah, dari, ada dua nilai di situ nih. Cara menentukannya bagaimana? Baik. Menentukan nilai limit. Sebenarnya ini yang pas menjawab, ini, Profesor Hamid Yusuf ini. Saudara saya dari, maafin nih Pak Hasan. Mungkin beliau lagi nonton juga nih, ketawa-tawa kalau nonton beliau. Untuk yang jenis, eksekusi harta pilot, hak tanggungan, tadi Pak Hasan, dan eksekusi jaminan fidusi ya, misalnya. Satu lagi Pak Gadai. Itu kita batasi juga. Udah mah harus, kalau 5 miliar, bla 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 bla, harus pakai penilaian, di bawah itu bisa penaksiran, bisa penilaian. Nah, kemudian, untuk nilainya pun, kita juga batasi nih Pak Hasan. Jadi kalau lelah tanggungan misalnya, minimal nilai likuidasi, maksimal pasar. Tidak boleh kurang dari likuidasi, tidak boleh lebih dari pasar. Ini artinya yang dijual bukan utang, tapi barangnya. Itu. Nah, berapa nilai yang akan ditetapkan? Penjual punya kewenangan penuh. Prerogatif dia untuk menetapkan. Tetapi, minimal nilai likuidasi. Betul. maksimal pasar. Tidak boleh lebih dari itu. berapa persen likuidasi itu dari pasar? Sebenarnya, saya masih ingat itu, Pak Hamid, berapa kali, ketika diskusi, kami ada forum, di penelitian dengan para guru besar Pak Hasan, di tempatnya Bu Elisabeth, Prof. Elisabeth di USU. Bahwa, sebenarnya tidak ada standar, standardized yang menyatakan bahwa likuidasi itu 70% dari pasar misalnya. Tidak sama sekali. Artinya itu kewenang mutlak, kewenangan dari si penilai publiknya. Berapapun, berapa persen dari nilai pasar. Itu koaliannya seperti itu, ya. Jadi korelasinya demikian, ya. Iya. Nah, kemudian kita lanjut lagi, Pak. Yaitu, tadi ada syarat khususnya juga pengumuman, ya. Betul. Harus diumumkan. Betul. Pengumuman ini, apakah ada keharusan menggunakan, misalnya, surat kabar? Baik. Nah, ini juga hal baru, nih. Hal baru yang mau kita ganti lagi, nih, Pak MK yang baru, nih, Pak Hasan. Jadi, untuk objek, itu kan kita bagi dua, lah, anggap. Ada barang bergerak, ada barang tidak bergerak. Ada movable, ada immovable asset. untuk yang bergerak, sebenarnya di HIR, di RBG, di RV itu tidak ada declare tentang itu, ya. Artinya kita bebas mengatur. Maka kemudian, kita berikan keleluasaan untuk lelang eksekusi barang bergerak, itu tidak wajib di koran, Pak. Tidak wajib koran. Betul. Kalau tidak koran, berarti pakai media elektronik, boleh? Pakai media elektronik, pakai selebaran, kita batasi, sih, ya. Dengan di, apa, yang pada media website penyelenggaran lelang. Jadi, di website-nya KPKN. Tapi, apakah ada minimal, minimal, nilai limit? Misalnya, kalau 100 juta ke bawah, ke selebaran. Sekarang, sekarang masih di 100 juta, nih, Pak Hasan. Nanti ke depan kita naikin, mencana di 200, Pak Hasan. Di atas 200, pakai media. Tetap harus pakai surat kabar. Walaupun itu adalah barang bergerak. Betul. Karena memang, ini kan kita buat transformatifnya itu tidak terlalu, apa ya, radikal lah, Pak Hasan. Kalau untuk barang tidak bergerak, karena memang kita semua tahu, ada RV, ada HR, ada RBG yang membatasi, tetap harus ada surat kabar harian untuk lelang yang, pengumuman yang kedua. Ya, atau ketika lelang ulang, pengumumannya cuma satu kali, jangka waktunya cuma seminggu, kepelaksanaan, itu harus di surat kabar harian. Itu yang kedua. Pengumuman yang kedua. Betul. Jadi pengumumannya ada pengumuman satu, pengumuman dua. Iya. Jangka waktu pengumuman satu dengan pengumuman dua. Betul. Jadi jangka waktunya itu, sebenarnya ini juga ada diatur di HR, RBG ya. Di kami kemudian lebih jelas mengatur ini. Bahwa dari pengumuman pertama ke pengumuman kedua, itu berselang 15 hari. Berselangnya bagaimana ngitung ya? Simpel bahasan. Kalau pengumuman pertama tanggal 1, maka pengumuman kedua tanggal 16. Kemudian dari pengumuman kedua dari koran tadi itu, kepelaksanaan lelang, paling singkat itu 14 hari. Tanggal 30. Jadi kalau dari 15, tambah, eh, 16, tambah 14, tanggal 30. Simpel ngetiknya. Jadi bukan di antaranya itu, kosong, tapi tinggal tambah saja. Pengumuman pertama tanggal 1, kedua 16, lelangnya paling singkat itu tanggal 30. Tapi bisa ditetapkan lebih dari itu. Karena normalnya kita buat paling singkat, minimal. Tapi kalau yang, kalau yang 15 hari, ini kaku. Dari pengumuman pertama ke pengumuman kedua. Demikian, Pak Asad. Mengenai keharusan benda bergerak ini, pengumuman kedua harus memakai surat kabar. Untuk tidak bergerak ya, Pak Asad. Tidak bergerak. Iya. Itu apakah juga tidak ada ketentuan berapa minimal nilai limit? Ah, kalau ini tidak ada batasan. Jadi semua. Semuanya asalkan itu benda tidak bergerak atau benda tetap. Semuanya pengemuman kedua. Betul. Itu harus menggunakan surat kabar harian. Betul. Kemudian, Pak. Kalau ini kita mengumumkan di surat kabar ini kan butuh biaya. Ya, biayanya kadang-kadang tidak sedikit. Sedangkan yang dilelang taruhlah mungkin cuma 10 juta atau 20 juta. Apakah dimungkinkan jurusita pengadilan melakukan pelelangan tanpa melibatkan KPKNL? Karena ada norma yang kami baca di pasal 200 air 2 HIR bahwa lelang yang nilainya 300 gulden yang disaman Belanda itu tidak perlu menggunakan kantor lelang. Ini yang menarik ya. Sebenarnya mirip juga dengan PP tahun 46 sama 48 ya. di pengelolaan barang sitaan di Kejaksaan, Pak. Itu kan juga satuannya 300 gulden juga ya. Yang kemudian dikonversi jadi 35 juta. Nih, 35 juta rupiah. Kalau kita sandingkan dengan pendureh leman itu ada memang norma di pasal 49 pendureh leman. Jadi ada pengecualian bagi lelang yang tidak dihadapan pejabat lelang. Nah, namun di sini pasal 49 itu sudah ada batasan disebut jelas di situ, Pak Hasan. Kayaknya kayak lelang ikan. Lelang pegadayaan. Karena dia punya parfisreh leman. Kemudian juga ada lelang kayu. Itu termasuk yang bisa dikecualikan dan lain-lain. Nah, untuk yang tadi itu ini menjadi menarik. Apakah itu namanya lelang? Atau bukan? Kan gitu ya, Pak Hasan. Ini kayaknya perlu kita diskusikan lebih dalam lagi tentang hal itu. Namun jangan sampai ini saya sampaikan nih ke Pak Hasan nih. Ke podium juga. Jangan sampai seperti teman-teman di kejaksaan kemarin. Kemarin dibikin 35 juta. Kemudian ketika kendaraan dijual ya, karena nilainya tidak seberapa teman-teman di lembaga balik nama di Korlantas dimana itu apa namanya sulit menerima dokumen sebagai pengganti risalah lelang. Nah, disini yang akan menjadi isunya berikutnya adalah bagaimana dokumen yang serupa seperti hanya risalah lelang. Ada risalah lelang. Ini kan aktal tentik yang menerbitkan pejabat lelang. Bagaimana kemudian jurusita nanti diposisikan seperti itu. Mungkin ini suatu hal yang menarik nih Pak Hasan. Intinya regulasi kelanjutannya setelah kalau tadi saya HIR ya. Mungkin kalau di PMK tidak ada. Pokoknya lelang itu harus menggunakan melibatkan pejabat lelang. Betul. Walaupun berapapun nilainya. Betul. Jadi kalaupun misalnya yang tadi itu toh itu kan HIR ya. Bukan rehering fair ordening bahkan. Tingkatannya undang-undang gitu ya. Tapi ya nanti seperti apa perlu diakses barangkali ketika dikaitkan dengan lelang. Memang saya pernah membaca misalnya di bukunya Yahya Harap mengenai eksekusi. Ini buku tahun 89 terbitannya. Dia mengusulkan agar 300 golden itu disamakan menjadi 30 juta pada tahun itu 89. 89 ya Pak. Tapi permasalahannya kan sampai sekarang tidak ada regulasi lain ya. dan PMK juga tidak mengatur itu. Jadi selama ini memang semua lelang melibatkan pejabat lelang intinya ya. Kemudian mengenai biaya lelang. Ketika lelang tadi ada pendaftaran tadi misalnya berapa 150 ribu. Betul. Itu biaya apa tadi ya Pak? Bia pendaftaran itu. Bia pendaftaran. Kemudian nanti ada biaya lelang dan lain sebagainya. Betul. Biaya lelang itu dibagi dua Pak Asan. Jadi ada biaya lelang itu berupa PNBP ya bukan pajak. Ada biaya lelang pembeli ada biaya lelang penjual. Nah kalau biaya lelang pembeli si pembeli menambahkan dari pokok lelang. Nanti tergantung ada barang bergerak ada barang tidak bergerak. Kemudian untuk biaya lelang penjual dipotong dari hasil lelang. Betul. Nah jadi simple dan itu juga dibedakan barang bergerak dengan barang tidak bergerak. Sayang satuannya saya takut agak keliru nih 2,5 sampai 3 persen gak banyak Pak Asan. Itu biaya lelang ya? Betul. Kemudian kalau BPHTB Nah di luar itu bagi pembeli itu kena caslek ini ya sesuai dengan undang-undang HKPD ya sekarang undang-undang HKPD ya Pak Asan yang terbaru yaitu kena 2,5 persen ya si pembeli nanti setelah dipotong PTKP tentunya nanti menambah lagi nah kadang-kadang yang perlu menjadi masa kita-kita perlu ases jangan sampai nanti si pembeli kesulitan karena tidak ada objek pajaknya disitu nomor objek pajaknya mungkin ketika pengadilan nanti menyita kalau dimungkinkan dari awal nomor objek pajak ini sudah tercover jadi ketika si pembeli akan bayar BPHTB itu sudah clear untuk hal tersebut kemudian tadi juga ada salah satu syaratnya adalah apa ya unweizing 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 apakah itu wajib siap kondisi tertentu sehingga perlu ada unweizing baik Pak Asan sebenarnya unweizing ini kita buka ini bahasa Belanda yang terus dipertahankan nanti di norma baru kita ubah jadi penjelasan lelang nih Pak Asan jadi unweizing artinya penjelasan lelang meskipun kalau kita lihat sebenarnya unweizing itu bukan penjelasan penunjukan tapi ya sudah lah itu bahasa kolonial dulu yang kita pakai terus ini mohon maaf karena terlalu semangat jadi kecamata saya jadi banyak uapnya di Pak Asan unweizing ini pada prinsipnya wajib untuk yang pertama lelang barang bergerak Pak Asan dengan limit total 5 miliar ke atas yang kedua ketika yang dilelang ini barang tidak berwujud Pak Asan contohnya apa ketika hak tagih akan dialihkan itu harus ada unweizing kalau sekarang itu kan ada istilah apa di bisnis itu saya lupa sangat diperlukan nah yang nanti di norma baru itu kita tambahkan juga saham Pak Asan saham dan hal-hal yang sifatnya orang itu harus tahu dulu jangan sampai beli kucing dalam karung in prinsip begitu jangan sampai ada gugatan jangan sampai pihak pembeli kemudian masih ada dugikan karena tidak cukup tahu tentang objek yang akan dilelang secara filosofi seperti itu jadi unweizing itu intinya para peserta lelang itu boleh melihat objeknya mungkin sebenarnya lebih ke penjelasan bisa melihat bisa tidak sebenarnya karena kalau masalah objek untuk yang bergerak kita syaratkan eh penjual lo harus kuasai itu jadi ada isu yang berbeda sebenarnya Pak Asan karena di luar itu ada jangan-jangan pajaknya belum dibayar jangan-jangan ternyata ada hal-hal yang dapat menyulitkan kalau balik nama dan lain-lain itu lebih ke sana Pak Asan kemudian tadi kan harta bergerak yang nilainya di atas 5 miliar kalau benda tetap apakah butuh unweizing tidak untuk yang tidak bergerak itu tidak perlu ya you lihat aja sendirilah gitu Pak Asan lokasinya langsung bisa lihat ya iya gitu oke kemudian teknisnya ketika hari lelang ini cara penentuan pemenang itu seperti apa prinsipnya lelang itu simple yang tertinggi lah yang jadi pemenang penawar tertinggi penawar tertinggi sebagai pemenang kalau ternyata nilainya sama yang dicari mana yang lebih dulu yang lebih dahulu mengajukan penawaran betul itu dia yang menang tapi dalam lelang juga dikenal ada lelang dengan harga yang naik naik ada yang turun-turun kalau nggak salah nah kalau sekarang yang turun-turun ini udah tidak ada udah nggak efektif lagi Pak Asan karena dengan dengan aplikasi semuanya pasti naik-naik Pak Asan ya dulu yang turun-turun itu diperlukan kalau ternyata si penjual ingin mencoba misalnya ditawarkan dulu di 1 miliar nggak ada yang mau turun lagi 900 turun 800 sekarang udah nggak bisa sistemnya kondisinya seperti itu nah bedanya sekarang ada close bidding ada open bidding gitu apa itu open open bidding itu masing-masing penawar mengetahui penawaran musuhnya tapi namanya diumpetin Pak Asan untuk close bidding itu bukan bukan ditutup-tutupi lelangnya tapi masing-masing penawar tidak tahu penawaran musuhnya itu aja bedanya ya yang lainnya sama prinsipnya bahwa yang tertinggi yang jadi pemenang yang menentukan ini close bidding atau open bidding itu itu salah satu kewenangan penjual sebenarnya tapi sepanjang KPKNA-nya memang clear artinya begini untuk open bidding ini kan perlu waktu lebih untuk pelaksanaannya untuk close bidding cukup waktunya singkat nah ketika misalnya lelangnya terlalu padat di satu KPKN pasti mereka akan prefer kami lebih prefer close bidding saja jadi lebih meskipun ini kewenangan penjual tapi kemudian sepanjang memungkinkan itu Pak Asan ada notifnya sedikit ada notifnya pada intinya adalah kewenangan penjual yang menentukan betul jadi penjual ini tadi dia punya kewenangan untuk menentukan harga limit lelang betul tadi mengenai open bidding cara penawaran cara penawaran atau mungkin cara-cara pelan betul kalau si terlelang apakah dia juga ada kewenangannya disitu sayangnya terlelang tidak kita bahas disitu tidak bahas artinya kita sudah batasi pelindungannya salah satunya dengan penilaian tadi penaksiran pemberitahuannya itu dan sebenarnya kalaupun dia mau datang nih Pak Asan pada saat pelaksanaan lelang ya silahkan asa tidak menghalang-halangi tidak meneror kalau dalam lelang juga ada dikenal ada pemandu lelang ada pengawas lelang mungkin bisa dijelaskan baik jadi kalau pemandu lelang bahasa Belandanya itu afslahar ya artinya dia bisa kalau definisi definisi clear afslahar itu juru teriak jadi dia yang teriak-teriak ayo ayo naik lagi naik lagi naik lagi itulah afslahar dia yang memandu namun di Indonesia kan suka di apa ya dipadu padankan lebih lebih smooth gitu jadi pemandu lelang lebih seperti itu juru teriak saya simpelkan saja kemudian yang kedua pengawas lelang itu siapa pengawas lelang pengawas lelang ini adalah superintendent Pak Asad superintendent itu dimana padirjen kalau di pusat atau kakanwil di daerah tentunya bisa dilaksanakan oleh staffnya kakanwil gitu ya demikian Pak Asad tadi berkaitan dengan penentuan pemenang lelang untuk menentukan nilai lelang adalah yang nilainya tertinggi betul apakah lelang juga dimungkin dimimpinkan pemenangnya itu misalnya harganya adalah di bawah harga limit prinsipnya kalau mengenal limit maka tidak boleh lelang itu ditetapkan di bawah harus di atas harga limit betul atau sama kalau kemudian mau di bawah itu ya nanti ajuin lelang lagi kemudian baru turunin limit artinya nanti dikenal ada lelang yang gagal lelang bukan gagal namanya lelang yang tidak ada penawaran atau tidak ada peminat tidak ada peminat ada juga istilah lelang ditahan barangkali apa itu ya dalam penuh elemen ada lelang ditahan di PMK juga kita kita perkenalkan lelang ditahan tapi secara praktik memang jarang kenapa? karena lelang ditahan itu ketika penawaran lebih rendah daripada limit atau ketika lelangnya tanpa limit si penjual tidak menyetujui nilai penawaran maka disebutlah ditahan tapi dengan sistem aplikasi sekarang itu kemudian dipermudah Pak Hasan makanya ditahan kemudian sudah ya ada tetap karena di penduknya ada kita tetap pelihara dengan baik tapi itu sudah jarang terjadi itu Pak Hasan tadi kalau lelangnya misalnya tidak ada peminat ada dikenalkan lelang ulang iya lelang ulang itu jangka waktunya berapa lama setelah lelang tadi? baik lelang ulang itu adalah sesuatu yang diberikan oleh normal lelang bagi penjual untuk kemudahan jangan sampai selama seperti yang sebelumnya ini tidak dikenal di HR di RBG di RV ini tidak dikenal tapi ini sudah menjadi normal yang cukup lama nah bagaimana ini lebih memberikan kemudahan untuk lelang yang immovable yang barang tidak bergerak kan prismenya tadi tuh kalau barang tidak bergerak 15 14 tapi kalau lelang ulang itu cukup dari pengumuman kepelaksanaan itu seminggu doang waktunya nah tapi ada ketentuan dari pelaksanaan lelang terdahulu ke pelaksanaan lelang ulang tidak boleh lebih dari 2 bulan itu ketentuannya maksimalnya iya itu tidak boleh lebih dari itu kalau lebih dari itu pelaksanaannya maka lelangnya yang tadi yang 14 sama 15 hari tadi sebulan lagi mengenai lelang ulang ini nilai limitnya boleh dirubah boleh boleh ya bebas pengadilan kalau mau nurunin silahkan ya sepanjang misalnya dapat dipertahankan jawabkan kemudian tadi kalau berkaitan dengan penilian dari jasa penilian itu tadi masih bisa digunakan karena 1 tahun kalau sudah lewat 12 bulan nah itu harus ya diperbaharui betul kemudian lelang ini lelang ini kan ada kemungkinan juga ketika mau dilelang misalnya tidak jadi atau dibatalkan dalam apa lelang bisa dibatalkan sebelum dilaksanakan prinsipnya lelang itu hanya bisa dibatalkan atas yang pertama diminta oleh penjual menarik kehendaknya untuk menjual penjual menarik kehendaknya iya itu yang kedua ketika pengadilan memerintahkan untuk pembatalan atau penangguhan lelang yang ketiga ketika ada hal-hal tertentu yang diakui contohnya hal tertentu apa? pengumumannya salah tidak sesuai PMK kemudian apa namanya ada SKT mungkin tidak terbit namanya SKT atau SKPT tidak terbit dari kantor pertanahan atau ada tidak menuhi legalitas forma subjek dan objek lelang itu contohnya ada perbedaan data di berkas dengan pengumuman misalnya dan ini termasuk tidak menuhi legalitas forma subjek dan objek lelang jadi bisa karena kehendaknya penjual bisa juga karena penjual dari pejabat lelang betul jadi bisa inisiatif sendiri pejabat lelang atau dari inisiatif pihak lain kemudian kalau lelang ini sudah dilakukan apakah lelang yang sudah dilakukan sudah selesai ini bisa dibatalkan atau dinyatakan batal baik norma kami sebenarnya di PMK sudah cukup tegas ya lelang yang sudah dilaksanakan sesuai ketentuan tidak dapat dibatalkan gitu ya tapi tentunya tidak mengurangi arti bahwa pengadilan tidak boleh memutus sesuatu itu kewenangan dari unikatif tentunya namun kami ingin menyampaikan tidak boleh kemudian seseorang menarik kehendaknya tiba-tiba tidak jadi terus kata yang jual ya sudah kalau tidak jadi selesai gitu saja nah itu yang tidak bisa itu Pak Hasan latar belakang PMK sendiri menyatakan lelang itu yang sudah dilakukan tidak boleh dipatalkan ini untuk memberikan kepastian sebenarnya pelindungan dianggap pembeli beri tingkat baik barangkali karena lelang sesuai dengan jurisprudensi bahwa tentunya pihak ketiga yang beri tingkat baik ini harus dilindungi nah disini pembeli sebagai pihak yang beri tingkat baik harus dilindungi ini kayaknya sudah panjang ini Pak siap Pak Hasan ada apakah ada yang belum kita bahas yang lupa kita bahas banyak sebenarnya Pak Hasan tapi memang waktu kita perlu satu abad kayaknya Pak Hasan kalau gitu nanti kita chatwerkan oke sebelum ditutup barangkali ada semacam closing atau quote atau kata mutiara dari Bapak khususnya kalau bisa berkaitan dengan lelang baik Pak Hasan terima kasih ya ini saya ingin menyampaikan yang pertama closing statement permintaan maaf saya pakai masker nih Pak Hasan karena kondisi ini podium saya kebetulan sedang tidak terlalu fit jadi mohon maaf kalau kurang indah gitu ya yang kedua bahwa lelang ini ini adalah mekanisme sekaligus perbuatan hukum yang dilakukan untuk melindungi dan sekaligus pelaksanaan dari undang-undang maupun putusan hakim maka lelang harus dijaga penerapannya kemudian normanya maupun strukturnya kami akan terus jaga itu dalam bentuk PMK-PMK maupun norma sedikat undang-undang yang sedang kami susun terima kasih dari kami Biki Jerala Abidin di podium Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas kehadirannya ilmunya pencerahannya sangat bermanfaat bagi kami di bawah dan tentu nanti kita bisa diskusi lebih panjang lagi karena lelang ini sebenarnya luas sekali dan kita juga menantikan PMK yang paling baru dan undang lelang yang mungkin akan terbit terima kasih pemirsa podium sampai jumpa kita jumpa lagi di sesi yang akan datang dengan tema-tema yang lain Salam Terima kasih